Di mana kita tahu Egasena pun merupakan penjaga gawang Yang juga selalu tampil api ketika melakukan penalti pemirsa Kita nantikan Mampukah Surah Kapong untuk menanggungkan penjaga gawang Egasena Hancang-hancang Surah Kapong Masuk pemirsa Merubah skor menjadi satu kuasa Selanjutnya Gora Kita nantikan pemain yang juga tentunya legion asing Dibiliki oleh keseberasan daripada Pohdan Surah Gora Di mana di pertandingan pergerakannya selalu dimantikan oleh Arif Bison Dan juga Pauji Black Kita nantikan Akankah tentunya Surah Gora Mampu menanggungkan penjaga gawang Surah Ababil Sementara kita tahu Surah Ababil juga merupakan penjaga gawang Yang sangat hafal tentunya dengan Surah Gora Ketika akan melakukan tendangan penalti Kita nantikan pemirsa Akankah Surah Gora memberikan harapan bagi keseberasan Anak-anak Pohdan 7 Tancungan Sesuai dengan nomor dan juga sesuai nama tim Akankah tentunya Gora sudah bersiap disana Ajak-ajak lakukan tendangan Mundur cukup jauh kali ini sederhana Gora Kita nantikan Gora Gora, 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 Gogo, Gora Masuk pemirsa Dingin sekali Ia selebrasi Betulnya langsung dilakukan sederhana Gora Selanjutnya Hafid Ali Ia kita nantikan Hafid Ali Berhadapan dengan penjaga gawang Ega Sena Pemirsa kita nantikan Mampuka Ega Sena Untuk menghentikan langkah Daripada sayap cepat yang dimiliki ceber Hafid Ali Cantik sekali Tertipu Ega Sena Kita nantikan meskipun seribur main bersama Tentunya Dari Pogten Rijik Masul Masul Kidal pemirsa Kita nantikan setelah Masul Dimana di semifinal kemarin tentunya Memperkuat kesebelasan Giant Dan saat ini Memperkuat tim yang mampu mengalahkan Sudah Masul Kidal Kesebelasan daripada Pogten Kita nantikan sudah Masul Akankah memberi harapan Bagi kesebelasan anak-anak Pogten Atau sebaliknya Saudara milik Akan memupus harapan dari kesebelasan Pogten Kita nantikan sudah bersiap Pisan pemirsa Masul Kidal Masul Selanjutnya Dula Dula Arsa Afin Pemirsa Pemain bernomor punggung 5 Dari kesebelasan CBR Kita nantikan Mampukah kalian untuk menaklukan Ega Sena Dimana Ega Sena pun tentunya Pemain yang juga sudah cukup lama bermain bersama Bersama kesebelasan Dennis MC Membuka kalian Ega Sena Ditaklukan oleh Dula Arsa Afin Kita nantikan pemirsa Bola dikuasai sepenuhnya pemain bernomor punggung 5 Yang dimiliki tentunya oleh kesebelasan Untuk yang video jangan pakai blit Dula Arsa Afin Cantik sekali Yang kerudung putih di ujung sana Blitnya dimatikan Yang kerudung eh yang topi putih Topi putih Nah itu Kalau video tidak boleh pakai blit Bila akan mengganggu pandangan dari Berenang selanjutnya Rijik Ia kita nantikan pemain muda Soalnya Rijik yang tampil separtan selama pertandingan Akankah tentunya Memiliki ketenangan pemirsa untuk melakukan tendangan penalti Atau sebaliknya Saudara Rijik yang akan dikewaskan oleh pemain saudara Amabil Kita nantikan sudah bersiap disana Rijik Karena memang dalam penalti bukan siapa yang hebat Pemirsa akan tetapi Tentunya mental dimungkuhkan Sudah bersiap Re 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 Jendai LFT Hanggawan Satu terbangan yang dilesankan saudara Rijik Saya tidak belum mampu merubah skor Selanjutnya Kita nantikan Hafiz Berhadapan kembali dengan Eka Sena Kembali kita nantikan Hafiz Dengan percaya diri Berhadapan dengan penjaga kawang Eka Sena Kita nantikan yang lagi-lagi turun di pertandingan Berhadapan sore hari ini Sudah bersiap disana A-A-A-B-E-S Masuk ke Misa Empat Tiga Empat dua Selanjutnya Icik Ini apabila tidak masuk Maka pertandingan selesai Untuk kemenangan CBR Namun apabila ini masuk Maka tentunya penenang terakhir Saudara Indra Kidal Yang akan menjadi penentuan Kita nantikan sore sore penonton Tampaknya sebentar lagi akan terjadi Akankah saudara Icik memberikan harapan Bagi kesebelasan Bogdan Atau sebaliknya Icik sendiri yang memupus harapan dari kesebelasan Bogdan Kita nantikan berjaya di jarokam tahun lalu Akankah Bogdan tersingkir di babak lapan besar TJM Bersiap disana Icik berada pandangan Sudah pilih Acak-acak Rimpel Icik Selamat Kesebelasan dari TJM Berhasil pentingnya pemirsa Lalu keputaran selanjutnya Ke babak semifinal Open Turnamen TJM Cup 2024 Dan saya ucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya pemirsa Kepada kesebelasan Daripada Bogdan yang sudah meramaikan Open Turnamen TJM Cup 2024 Terima kasih